Hai semuanya Apa kabar kalian semuanya hari ini? Hari kita sangat bersemangat untuk makan-makan lagi ya Kita lagi ada dimana Gretchen? Kita lagi di Bekasi Tempatnya di Sumarekon Mall Bekasi Betul, biasanya kan SMS itu serpong Ini yang versi Bekasinya ya Ternyata di luar dugaan aku SMB ini Tepatnya banyak juga tokoh-tokohnya Dan makanannya juga banyak Jadi hari ini kita mau kulineran di SMB ini Betul banget Jadi hari ini kita mau makan kaya Pepper lunch itu versi koreanya Betul Biasanya kan kalau pepper lunch itu Japanese Hot plate rice gitu ya Kalau yang ini tuh versi koreanya sih Pepper lunch Iya, ada Bokubak Betul Ada Japche Betul Dan ini adanya tuh di Downtown Street Tempat-tempat yang orang nongkrong-nongkrong di depan Di sini tuh semuanya tuh serba di hot plate semua Gret Gitu Tempatnya grill man Betul Yaudah nanti kita bakal cobain manggang-manggang seru-seruan di hot plate Tapi sebelumnya jangan lupa kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah Jangan lupa juga nyanyain loncengnya guys Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita Sampai makan kalian Kita makan bareng yuk Yuk Ayo kita langsung Ini makanan-makanan kita udah dateng Ini seru banget Ini yang masih goreng korea Bokumbap Tapi kalian lihat nih Ini dikasihnya Pake hot plate gitu Jadi mirip kayak bibimbap gitu ya Iya Jadi lengkap sama sayur-sayurannya juga Iya, tapi ada-ada panas ya Kenapa aku cabut ya Kan biar kamu tak panas dan Gak apa-apa Gak apa-apa Ini tempat makannya ada di sini Oh tempat makannya di laci Alat makannya Nih aku udah siap Ini sebelum dia gak panas kita harus aduk-aduk ya Oh by the way aku punya ini tokpoki Tapi di sini lucu banget Karena dia sausnya saus rose Kayak Blackpink punya nyanyi itu Kayak creamy-creamy gitu Yaudah Ini kita harus cepet-cepet aduk ya Yuk Kamu yang aduk deh nih Aku takut salah Iya aku ntar dulu Iya Kamu aja gak apa-apa Biar seru Kita langsung aduk aja ya Gak sih, wangi sih Jadi ini udah ada beefnya Ada Tayuran juga Ini bangkuang ya kayaknya ya Terus ada wow toge Shitake mushroom Dan juga timun Waduh ini wanginya Bener-bener seru banget loh ini wanginya Jadi ini nasi goreng korea hot plate lah ya Iya Kalo yang ini sebenernya udah mateng Cuma biar seru Jadi dia pastinya di hot plate Jadi makanannya panas terus gitu Kayak cobekan ya Ini kuahnya kayaknya creamy banget ya Ini agak mengganggu Kita cabut aja ya Ini tampokin di sini beda lo sama yang biasanya Agak lebih tipis gitu Tapi panjang Oh iya Tugas Panjang-panjang Jadi mirip kayak locupan gitu loh Gak kan Yaudah kita cobain Kita mau punya dulu Oke Aku udah siap Karena dia udah mateng Yang penting daging udah mateng Kita cobain nasinya dulu kali ya Lengkap sama sayur-sayurannya Ini aku ada jamurnya juga Terus ini guys Aku suka banget nasi yang udah Kena-kena Krak-kraknya ya Serah-kerahnya Panjang-panjang Nyesel gak niup dulu Bener-bener rasanya mirip kayak bibimbap ya Karena nasinya sendiri udah ada rasa gochujangnya Terus dia dapet tekstur dari sayur-sayurannya Jadi sayur-sayurannya itu crispy Tapi nasinya itu lengket-lengket crunchy gitu ya Tapi sebenernya ini bukan bibimbap Karena ini lebih kebaw kumbap Nasi goreng korea gitu Yang kimchi fried rice gitu loh Nasinya lebih kuat Lu mau bagian bawah lagi ah Harus banget sih makanan sayurnya Oh iya bagian-bagian kayak gini Seru banget dan gak terlalu mahal gak sih ini Tadi harganya berapa ya? 45 ya 40 ribuan lah Aku mau cobain ini dong pake honey garlic soy saucenya Tuangin Disini dulu jangan semuanya Soalnya tadi rasanya udah enak Takutnya gak cocok Nih dagingnya ke dagingnya Mana? Dagingnya dapetnya kayak 3-4 slice gitu Mau lagi? Tadi kayaknya gak kena Oke cukup Ini lengkap ya guys Kita makan pake dagingnya Sama tadi saus yang direkomendasiin juga Cheers Makan bareng Enak juga Gak ngambut Gak ngambut Dan ada manisnya Soalnya tadi nasi gorengnya tuh gak ada manisnya Lebih ke gurih asin gitu Jadi dia bikin balance ada manisnya Apa? Kamu ya? Ini ya Ini dari kelihatannya sih Top cookingnya tuh yang Lembut ya? Iya Dan bukuannya Agak lebih ke arah encer ya Jadi sausnya tuh gak terlalu sampai yang thick banget Kita lihat apakah mengurangi rasa Atau malah jadi enak Biasanya top cookingnya ada odeng Ini digantinya kayak sama basho ikan gitu gak sih? Iya Mirip lah fungsinya ya Kayak otak-otak Itu sih dikasih sosis juga guys di sampingnya Oh iya, sosisnya gede banget Nih Nih, aku cobain Gimana, apakah kuahnya Walaupun lebih encer daripada top cooking biasa Tetep berasa banget Kuahnya enak banget Kayak gimana sih rasanya rose itu? Kayak creamy Satu gurihnya dapet Terus tapi Top cookingnya ini bener-bener lain banget Daripada top cookingnya Kalau biasa kan Kayak kenyal banget kan Ini malah lembut banget Hampir-hampir kayak udon Oh jadi teksturnya dia lebih lembek Iya, jadi bukan yang kenyal kayak top cooking Kan kadang suka Emang kenyal Emang kenyal Emang kenyal Ya Aku harus cobain Aku percaya sama kamu Karena kamu bilang enak Aku suka banget Tadi tuh aku sempet bingung Pesan top cooking Bungunya yang mana Cuma kan ini gak ada tempat lainnya Yang rosu Jadi akhirnya aku pesan ini Dan ternyata emang enak Jadi bedanya dia sama top cooking biasa Ini top cooking yang bisa dijadiin makanan utama Soalnya dia gak terlalu capek gunyahnya Dan mungkin tipe top cooking kayak gini Lebih cocok kalau dimakan bareng sama sauce-sauce yang aneh-aneh Kayak yang creamy-creamy gini Iya Karena lebih Lebih light lah Iya lebih light Ini aku mau makan pakai sosisnya juga Sosisnya seru banget Sosisnya kayak digoreng crispy gitu Hmm Mungkin kalau top cooking jenis kayak gini Aku lebih prefer kalau misalnya buat yang kayak gini Kalau buat yang sauce original Aku lebih prefer kalau lebih kenyal sih Yang kenyal Kupitnya bakal aku kurang rasa Karena dia encar Ternyata nendang Ternyata malah jadi kayak sauce gitu Dan tadi 2 makanan yang kita cobain sih Enak semua ya? Enak semua Next itu di sebelahku ada apa? Hmm Ini sebenarnya snack ya Harusnya appetizer ya? Ya ini peson ginmari Buat isong Tapi bedanya di sini Ginmarinya tepungnya lebih crispy Dan gede Biasanya ginmari itu kecil guys Kayak segini gak sih? Iya dan biasanya panjang-panjang gitu ya Iya panjang-panjang Ini bentuknya kayak gimbab Betul Jadi ginmari itu biasanya isinya ada Yang wajib itu ada Glass noodle Terus ada Topping-toppingnya yang lain Tapi yang sebenarnya lebih wajib adalah Ini mie-nya Ini samjang ya Bumunya Uh Terlalu banyak Cheers lagi Cheers Sebagai ginmari dia emang enak sih Enak banget ya Ini gak lebih kencangin ya Iya Yang bikin aku suka tuh Dalamnya ada ini ya Kelobak acarnya Kayak makanan korea Ya Side dishnya itu ya Kayak topping-topingnya gibok Tapi digabungin sama si ginmari-nya Iya Kita masih ada beberapa menu lagi nih Jadi disini ada ya kayak Bakar-bakaran Tapi yang dipersengahkan kayak gini Hmm Bakaran daging Menu berikutnya Ini apa nih Japce Seru banget Japce yang masak sendiri Iya biasanya kan japce udah langsung jadi ya Ini masak sendiri bebebe Aduk be Ini jangan sampe aku bikin dia gak rata matengnya ya Uh bagian bawahnya jadi ada kayak caramelize-nya tuh Garing-garingnya Garing-garingnya Ini sayur-sayurnya juga kita aduk sendiri seru banget Oh jadi bumbu-bumbunya tuh udah ada juga sebenarnya ini Tapi kalo kita mau ntar Bisa ditambahin bumbu-bumbu yang tadi kita tambahin di nasi itu loh Yang honey garlic itu ya Iya Dagingnya dapetnya banyak juga ya Dan beda nih dagingnya bukan yang short plate slice gitu Iya 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 Ini dapetnya kayak potongan-potongan daging yang kenderloin gitu Udah siap aku Ini pasti Masih enak lah bikinan aku Bikinan kamu ya Iya Tapi ternyata setelah dimasak bentuknya seperti yang kita biasa makan ya Iya Kamu duluan deh ini kayaknya panas banget Aku kan cukup Asep-asepnya seru banget Asep-asepnya seru banget Rasanya japce sih Ada satu yang ada sedikit lebih enak kalo ditambahin kayaknya Black pepper Kalo black pepper ditambahin sedikit lagi mungkin Lebih perfect Cuma tekstur japnya itu gak bisa bohongnya karena dia baru banget mateng tadi Dan biasanya kan direbus Kalo ini kan masaknya itu pake grill gitu ya Jadi lebih Beda gitu kayak ada lebih padat dan lebih lengket ya Iya Tapi rasa enak sih Iya rasa sih enak Cocok kalo buat orang Indonesia yang gak terlalu suka pedes Ini lebih cocok sih Ini sama dagingnya nih Lebih susah putus ya Pake daging gimana enak gak? Aku cobain dagingnya aja deh biar lebih pure Ini dagingnya karena lebih gede-gede jadi lebih berasa Daging Yang setidaknya dia gak melt Jadi bener-bener proper daging rapi aja Tapi ini gak bisa makan cantik karena susah putus Masih pake sandok kali? Ketong dulu baru diambil Gitu ya? Iya 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 Ini bagian-bagian yang ini enak nih Yang agak sedikit gosong-gosong Sambil nunggu berikutnya Minum dulu Aku pesen korean strobera Slobera Sloberi milk Ini banana Banana milk Cocok untuk kalian yang suka manis Aku punya manis tapi masih enak sih Karena kan stroberinya asem-asem gitu Ya aku punya manis banget Ya ini lebih better Balance Manis creamy Tapi ada asemnya juga Dan seger Kalo ini manis doang Iya tapi enak juga Oh ini aja Koca Berikutnya nih Kita pesen karena bentuk nasinya mirip nyayak Dan kalo korea kan sering ya pake Squid-sweet kayak gini Tapi yang ini Buat kalian yang gak suka kumis cumi Pas nih Karena semuanya bodi Ini jadi makannya gimana Gret? Seperti makan nasi seperti biasa Tapi ini bentuknya bolet masa gak? Iya kali Oh gini nih Jadi ini Terus kita mandiin dia Aku mau setengah aja Ini ambil aja setengah dari aku Tuh Ini berarti Kita banjir-banjirin gini Kamu ambil sendok aja Kita harus makannya bareng kali ya sama cuminya juga Ini curang ya makannya Dikit-dikit Kamu juga ikutan tapi Oke Ini tuh nori atau black pepper ya Nori lah ya Nori lah Miup bareng Cuminya empuk sih Cuminya empuk banget Ini beda ya aku tadi Efek lebih manis dan lebih asin dari ini Iya Itu rasanya lebih light Daripada yang biasanya Tadi aku udah efek kayak pedas Terus asin Harus banget pake nasi Iya Tapi kalo ini nyanya poinnya aman deh Kalo gak pake nasi pun masih bisa dinikmati Hmm Soalnya Gak terlalu thick banget Ini enaknya dicampur-campur gini sih Sama nasinya tuh Dibikin gini nih Jadi kayak makan soto Agak berkuah ya ini ya Iya Jatuhannya lebih kekuah bukan ke saus gitu Ini dikasih sayur juga Ada Ada wortel Ada timut Ada kol Ada kol juga Ini beda orang korea Kalo di Kana tuh campur sama ininya ya Kepalanya Hmm Kumisnya Cuma kalo disini udah bersih tuh Semua tinggal badan doang Jadi terima beres Oke kita tinggal tunggu makanan kita yang terakhir itu Hmm Masak-masak beef sendiri Barbecue Bakar-bakaran Wih guys Ini beneran kayak barbecue korea ya Ini ada bungkusannya juga buat bikin Apa namanya kalo dilipet gitu Tau Aduh ada namanya Aduh Sap 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 Apa yang namanya ya Ini buat bikin sam Jadi kalo semua yang dibungkus pake Netus tuh sam Oke Terserah samnya tuh bisa dibawa Dalamnya apa? Kalo misalnya cabe sambel Aaaaah Jadi kita bakar aja nih Ini gagingnya Dapetnya lumayan banyak sih Iya Atau taruh sini Wow Asik ya Ini aku cabut ya Hati-hati aku harus ya Iya Sekali masak mungkin 2 atau 3 gitu ya Ini daerah Aku di daerah kamu ya Jangan deket-deket Lagi dong Laginya Ya Balik-balik Aku ya Gemen Ini seru juga ya Masa di restoran kayak Pepper lunch gini Bisa makan bakar-bakaran Wih udah mateng-udah mateng ini Balik banget nih Kamu dulu deh Kamu nih aku bikinin kamu ceritanya Kamu di daerah kekuasaan kamu ini Wah Kecolak sini Ke samjang Sayang banget Dagingnya gede banget guys Wah panas Tambahin dong samjangnya ke aku Thank you Makan bareng guys Gimana? Hmm Masih ini kalo udah gak panas lagi gimana? Hmm Masih Wow Ini ada gunting Oh Aku pilih makan gede banget Jadi sebenarnya dagingnya itu Udah ada rasanya Gak usah dibumbuin lagi udah enak Asin bulgogi gitu Emang wangi sih dagingnya emang kayak udah ada bumbunya Gue coba dagingnya dulu Nih Korea banget lagi pake gunting Dagingnya aja nih yang putih Iya Aduh pake itu bungkus Hmm Pake ini bawang putih Bawang putih Cocokin ini nih Bawang putih Bawang putih Masukkan aku bawang putih Kimchi Pake kimchi Wih bener-bener kayak makan lagi di Korean BBQ ya Uh cocokin ke minyak wijennya Bawang Seru sih Ya ini menurut aku salah satu pengalaman makanan Korea yang bisa dibilang rada kayak fast food Tapi sebenarnya makanannya jauh diatas eksploitasi kita ya Iya Jauh lebih banyak menu nya daripada yang aku pikirin Aku bisa bilang makan di sini seru sih Jadi ini kategorinya kan kasual Korean dining lah ya Maksudnya kasual lah ya Bukan yang terlalu sampai Korea banget Tapi ternyata lebih autentik daripada yang aku pikirin Iya betul Oke guys ini seru banget cobain makanan di grill man ini Kalo kalian lagi ada di sekitar Bekasi Wajib banget cobain sih Terus sih soalnya Kalo kalian suka makan Korea apalagi? Japanese juga ada Oh iya bener Hmm Harganya juga oke banget sih 40 ribuan gitu Iya Udah dapet lengkap bisa makan Sampai kenyam Betul banget Yaudah jangan lupa like video ini kalo kalian suka Kalo main di bawang kasus kita makan yang seru lainnya Kita ketemu lagi ya setelah selesai Jumat minggu jam 7 malem Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Sampai jumpa Bakar lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa